Intro Ma Apa yang tadi mama barusan bilang? Kejuara udah melahirkan Emang ini udah nikah? Nikah sama siapa? Aldina, kamu kok dateng marah-marah gitu sih kesini? Ma, jawab dong pertanyaan aku Kamu salah denger sayang? Enggak, aku gak mungkin salah denger Aku denger banget kok jelas Kejuara udah melahirkan Bukan Kejuara sayang, tapi Yara Yara? Yara itu perempuan yang anaknya rencananya akan mama adopsi buat kamu Kamu kan mau adopsi anak Jadi mama lagi ngomongin itu sama dia Ya kan? Dia udah lahirin kan? Bener bu, dia sudah melahirkan Dan anaknya sudah siap untuk diadopsi bu Tuh kan? Gimana? Kamu udah siap mengadopsi anak? Tapi kok aku dengernya Kejuara ya? Bukan, Yara Ngapain sih mikirin Kejuara melulu? Udah deh Ngapain sih mikirin dia? Dia tuh gak penting Dia juga gak mikirin kita Dia mau lahiran ke? Dia mau kawin ke? Dia mau nikah sama siapa? Terserah deh Udah Yang penting Kamu siap kan mau adopsi anak? Belum ma Udah ya ma please Sebentar ini kita jangan ngomongin adopsi dulu Oh iya sayang Untung Alina percaya omongan aku Lain kali aku harus hati-hati Aku harus tahan emosi Dan secepatnya aku harus cari Kejuara Dan ambil anaknya seperti yang Nyai Melati suruh Jadi aku harus gimana ya? Apa aku harus ikuti saran dokter? Untuk pindahkan mama berobat ke Jakarta? Biar ada suasana baru Biar lebih fresh Lebih gak stress Tapi sebenernya sih yang bikin mama itu lebih fresh Lebih sehat Lebih ceria Itu bukan karena suasana baru Tapi karena kamu Kejuara Tapi entahlah sekarang kamu dimana Aku kangen banget sama kamu Kita ngoprol disini aja ya Pak Terlaka Kamu nih bikin kaget papa aja Papa masih sama perempuan ini? Dari mana aja? Dari mana sama papa gue? Dari mana sama papa gue? Papa jahat ya? Papa gak punya perasaan! Papa jahat! Makin lama kamu makin gulang aja sama papa ya! Beran nih kamu sama papa? Aku heran sama papa Papa usir ke Jorak karena dia hamil di luar nikah Lalu apa nih? Apa yang papa lakuin sama dia? Bukannya bikin hamil juga di luar nikah? Kamu itu yang masih aja belin ke Jorak? Kalau dia gak salah apa-apa Justru ke Jorak udah bikin mama tuh sehat Justru ke Jorak udah bikin mama tuh happy pak! Bukan papa! Laki-laki pengecut! Tapi gue gak tau sekarang penjuara dimana Dia udah pergi entah kemana Pasti karena ulah papa kan? Iya kan? Kalau iya memang kenapa? Hah? Oke kalau itu mau papa Aku akan bawa ke Jakarta Dan silahkan papa urus dia Mas kamu sabar ya? Udah dia mau! Ya halo Dit Ah laka kenapa nak? Gue mau pindah ke Jakarta Pindah ke Jakarta? Emangnya ada apa? Pindah berobat nyokap gue sih Dokter disini bilang coba aja pindah ke Jakarta Fasilitasnya lengkap Terus sekarang nyokap gue tuh bisa kayak Lebih fresh aja karena suasana baru gitu Terus kerjaan lo disana gimana? Ya gampang lah Kan gue lagi banyak proyek di Jakarta sama lo Ya bener juga ya Ya udah Kalau memang itu yang terbaik ya lo lakuin Gue sih cuma bisa ngedoain Semoga perusahaan lo disana yang lo tinggalin baik-baik aja Terus nyokap lo juga cepat sembuh Dan kerja sama antar perusahaan kita bisa berjalan dengan baik Dan yang terakhir gue cuma bisa ngedoain Semoga lo cepet dapet jodoh Iya 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 Thanks ya Dit Nanti kalau gue udah sampe Jakarta gue telpon lo ya Iya pokoknya kalau ada apa-apa Lo kabarin gue aja Oke see you Dit Jorah Jorah udah kamu jangan banyakan gerak Kondisi kamu belum kuat Om aku penasaran banget sama anak aku om Aku gak bisa nih om Mau pikiran terus Iya Jorah Udah kamu tenang aja Ya Kamu juga harus mikirin kondisi kamu Nanti penyakit kamu semakin parah gimana Bener Jorah Kamu harus tenang ya Kita serahkan semuanya sama Allah Kita berdoa yang baik-baik untuk fajar Ya Allah Ya Allah berikanlah kesempatan hidup untungan aku ya Allah Ya Allah Mak mohon ya Allah Mohon ya Allah Ya Allah Mbak Jorah, operasi udah selesai Ya Allah, semoga Fajar baik-baik aja Jorah, Jorah, udah Udah, kamu duduk aja, ya Lihat Om yang murus Aku mau liat Fajar, Om Terang, terang Dok, bagaimana dengan operasinya, dok? Sukses, kan, dok? Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar Dan sebentar lagi, pasien akan dipindah ke ruang rawat Dan tidak perlu lagi menggunakan inkubator Alhamdulillah, ya Allah Makasih, dok Sama-sama Terbisih Iya Jorah, Jorah Jorah, 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 Jorah Doktor, tolong Doktor Ya Allah Tolong jangan ambil anakmu sekarang, ya Allah Aku belum singgap Mbak Wila, sabar ya Mbak Sekarang kita berdoa sama Tuhan Mbak Semoga ke Jorah bisa bertahan Doktor, gimana keadaan anak saya, dok? Sepertinya, kanker di tubuh ke Jorah sudah makin menyebarku Doktor, tolong lakukan sesuatu dok Tolong lakukan sesuatu dok Sebenarnya kita bisa lakukan operasi pencakukan sum-sum pada ke Jorah Tapi nggak bisa sekarang Karena ke Jorah baru saja melahirkan Setelah kondisinya stabil, baru kita lakukan operasinya Iya dong Tapi tolong lakukan sesuatu Apapun itu untuk selamatkan anak saya, dok Tolong Baik, Bu Sambil menunggu kesehatan ke Jorah stabil Saya akan tambahkan serangkaian pengobatan dan terapinya Oh iya, Bu Silahkan Ibu ke ruang administrasi Untuk lihat rincian biayanya Pernah sibuk Pernah sibuk Apapun Pernah masak